Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hasil pengumuman yang disampaikan oleh pihak Kemenkumham yang menolak hasil KLB dari Serdang Partai Demokrat ini sesuatu momentum yang cukup luar biasa bagi Partai Demokrat dimana beberapa pekan ini teman-teman cukup bergejolak antara Demokrat KLB yang dimimpin oleh Pak Muldoko dengan Demokrat yang sah yang sudah disahkan oleh Kemenkumham ini adalah dimimpin oleh AHI ini cukup keras pertarungan di tingkat elit dan pada akhirnya pihak Kemenkumham ini mengumumkan bahwa hasil KLB dari Serdang yang di ajukan untuk disahkan oleh Kemenkumham pada akhirnya ditolak oleh Kemenkumham jadi ini sesuatu yang luar biasa dan tentunya biak Agus Harimurti Yudhoyono tersenyum gembira karena hari ini Demokrat sudah tidak terpecah menjadi dua tetapi ingat teman-teman kemarin Mark Supacua juga mengatakan akan melakukan gugatan hukum ke PT UN ini yang kita tunggu sebenarnya kapan biak Partai Demokrat hasil KLB ini mengajukan gugatan ke PT UN katanya seperti itu teman-teman tetapi setelah ditolak oleh Kemenkumham di internal Partai Demokrat versi KLB ini sudah mulai bergejolak juga salah satunya adalah tim kuasa hukum Rasman Arief Nasution ini mundur dari tim hukum Partai Demokrat versi KLB jadi mengundurkan diri nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya dari kumparan teman-teman Rasman Nasution mundur dari kepengurusan Demokrat Kubu Muldoko jadi ini sudah mulai mereteli teman-teman sudah mulai mundur beberapa orang yang cukup luar biasa kemarin dalam membela KLB Partai Demokrat setelah gagal mendapatkan SK kepengurusan dari Kemenkumham Partai Demokrat Kubu Muldoko kini menghadapi kejolak baru kali ini berkaitan dengan mundurnya Rasman Arief Nasution dari Jabatan Ketua Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Kubu Muldoko tak cuma itu Rasman juga mundur sebagai koordinator tim hukum pembela Partai Demokrat KLB 2021 hal itu diungkap dalam konferensi PES Jumat 2 April 2021 jadi hari ini teman-teman Rasman ini sudah menyatakan mundur dari Partai Demokrat versi KLB dan juga mundur dari tim advokasi Partai Demokrat versi KLB jadi dua jabatan yang sekarang ini dilepas oleh Rasman yaitu sebagai tim advokasi Partai Demokrat dan juga sebagai tim hukum Partai Demokrat ini luar biasa teman-teman terkait mundurnya Rasman ini kita kutip pernyataan Rasman menurut saya setelah saya pertimbangkan empat hari terakhir saya akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari Ketua Advokasi dan Hukum DPP Demokrat hasil KLB Sipulangit 5 Maret 2021 yang lalu kata Rasman di kantornya yang berada di kawasan Kuningan Jakarta Selatan jadi ini ternyata sudah empat hari ini Rasman mikir teman-teman keberadaannya di Partai Demokrat versi KLB namun hari ini dia putuskan mundur dari KLB Partai Demokrat sekaligus saya mengundurkan diri sebagai koordinator tim hukum pembela Partai Demokrat yang pemberi kuasa 10 orang atas nama Bapak Joni Alen Marbun dan kawan-kawan jadi mundur dari tim hukum mundur dari pengurus Partai Demokrat Rasman ini teman-teman tetapi menurut Rasman beliau ini mundur ternyata mendapat juga ancaman dari pihak-pihak yang lain yang tidak meminginkan Rasman mundur dari kepengurusan Partai Demokrat versi KLB ini menurut keterangan yang disampaikan oleh Rasman kita lihat beritanya teman-teman kita ambil berita dari kumparan juga teman-teman sebelum mundur dari Kubu Muldoko Rasman mengaku terima telepon ingatkan ancaman wow ini menarik teman-teman terkait mundurnya Rasman ini teman-teman ternyata mendapat ancaman juga dari beberapa orang ini advokat Rasman Arief Nasution mengaku menerima banyak telepon sebelum mengumumkan mundur dari Partai Demokrat Kubu Muldoko di media Jumat 2 April 2021 salah satu telepon yang masuk mengingatkan bakal ada ancaman apabila benar-benar mundur oh ini pengakuan yang cukup menarik dari Rasman teman-teman diancam kalau mundur dari Partai Demokrat versi KLB Rasman mundur sebagai ketua hukum dan advokasi sekaligus koordinator tim hukum pembela Partai Demokrat KLB 2021 dari banyak telepon yang masuk ke saya ada juga yang mengingatkan ancaman dan lain-lain ada yang meminta saya jangan mundur karena berisiko untuk keselamatan saya dan keluarga saya jawab tidak takut dan saya tetap mundur karena saya ini pejuang dan bukan pejundang kata Rasman dalam konferensi PES di kantornya Kawasan Kuningan Jakarta Selatan Jumat 2 April 2021 jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh Rasman bahwa beliau diancam namun beliau tidak takut dengan ancaman katanya Rasman itu pejuang bukan pejundang boleh juga teman-teman apa yang disampaikan oleh Rasman kendati demikian dia menegaskan tak akan takut meski mendapat ancaman tersebut sebab dia berprinsip hanya takut pada Tuhan saya tak takut itu karena saya berprinsip saya merantau ke Jakarta artinya saya siap bertarung dengan siapapun di Jakarta ini dan kita hanya boleh takut kepada Allah bukan pada manusia ujarnya bagi saya setiap tindakan ada risikonya apalagi kasus sebesar ini lumprah bagi saya karena sudah sering tangani kasus besar apalagi saya tak tahu dari siapa tuturnya sejauh ini pengunduran diri yang dilakukan murni atas keinginan secara pribadi tidak berdasarkan kepentingan kelompok tertentu pengunduran diri saya sama sekali tidak ada kepentingan kelompok siapapun tidak ada atas suruhan siapapun tidak ada yang mengkhianati untuk siapapun tapi ini murni dari saya sebagai seorang Rasman Arif Nasution tuturnya jadi tidak ada tekanan tidak ada yang menyuruh Rasman untuk mundur dari Partai Demokrat versi KLB mundur dari tim advokasi ini tidak ada yang menyuruh menanggapi keputusan Rasman Kubu Muldoko lewat jurubicara Muhammad Rahmat mengaku turut menghargai keputusan mantan rekannya tersebut Rahmat menyadari bahwa butuh energi ekstra untuk berjuang bersama pihaknya sehingga jika tak memiliki itu maka diibaratkan mudah terserang virus dan perlahan tersingkirkan berjuang mengembalikan Partai Demokrat kekitohnya yang demokratis terbuka dan sepenuhnya untuk kesejahtaan rakyat membutuhkan energi ekstra dan antibody politik yang kuat kata Rahmat dalam keterangan Jumat 2 April 2021 mana yang tidak kuat akan mudah terserang virus lemah gairah dan akan terseleksi secara alamnya bukasnya ini menurut Rahmat teman-teman judul bicara demokrat versi KLB kalau ingat Pak Rahmat saya ingat bahwa Pak Rahmat ini adalah teman dekat teman akrab dari Pak Anas Urbaningrum pada waktu di Partai Demokrat dulu jadi Pak Rahmat ini juga kalau tidak salah judul bicara di Partai Demokrat nah penampilan Pak Rahmat ini cukup luar biasa cukup tenang dan meyakinkan untuk menjadi judul bicara dan ini layak menjadi judul bicara teman-teman dan kita juga ikut apresiasi dengan sikap dari Rasman Arif Nasution yang mundur dari tim hukum Partai Demokrat versi KLB dan kalau Rasman ini mundur merupakan hak pribadi jadi hak pribadi yang tidak boleh dialang-alangi tetapi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa seorang yang berjuang di Partai Demokrat di versi KLB itu memang butuh energi ekstra butuh berjuang keras untuk mengembalikan posisi Partai Demokrat seperti dulu ini menurut Pak Rahmat jadi sepertinya saya melihat Partai Demokrat versi KLB ini akan terus berjuang berjuang untuk mengembalikan Partai Demokrat seperti dulu saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan Partai Demokrat yang seperti dulu apakah sesuai dengan yang dimaksud adalah ADART di Partai Demokrat dan ini merupakan hal yang menarik dalam pertarungan di Partai Demokrat ternyata mungkin ini belum berakhir teman-teman jadi tidak terima dengan hasil yang disampaikan oleh Kemen Hukum Ham kemungkinan ini akan melangkah kepada Presi Hukum di PT UN lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sudah selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih